Halo Sobat Kupis, ketemu lagi dengan saya Mas Bugin Pradana. Kali ini kita akan membahas bagaimana membuka restoran di lantai 2. Karena ada pertanyaan gini, Mas, gimana caranya buka restoran di lantai 2 itu biar rame? Saya tidak menyarankan kalian buka rumah makan atau restoran di lantai 2, maksudnya lantai atas, yang mesti naik ke atas. Kecuali ada beberapa syarat yang kalian mesti penuhi seperti ini. Yang pertama, kalian bisa menyediakan akses tangga yang tidak nyempil di belakang. Kalau bisa berada di depan atau berada di tengah. Jadi tangganya tidak di belakang. Yang kedua, tangganya itu lebar. Jadi orang itu bisa lalu-lalang itu minimal 3 lah ya. Biasanya tangga ruko itu lebarnya ya kurang lebih 1 meter. Nah kalau teman-teman bisa menyediakan tangga yang kira-kira minimal 1,5 meter, syukur-syukur bisa 2 meter, itu bisa diakses orang lebih enak. Jadi orang memandang itu kayaknya oke nih, kayaknya menarik nih gitu lah. Yang ketiga, tangganya jangan dibuat curam. Orang mau naik aja, waduh ini tantangan banget, kayaknya berat nih gitu ya. Kecuali buat orang yang sudah berumur misalkan gitu. Yang keempat, sebaiknya teman-teman menyediakan lift. Wow, berarti ini sudah bukan pengusaha pemula atau pengusaha kecil lagi mas. Bener, memang itu memang agak susah. Ini masih agak memungkinkan gitu ya. Begitu mau restoran di lantai 2, ada liftnya. Tinggal pencet, orang tinggal naik. Tinggal turun lagi ya. Bukan eskalator, kalau eskalator kan butuh ruang, butuh lift. Berarti modalnya ya lumayan sekian, 10 juta. Atau bisa di atas, cepet kalau yang lebih bagus ya gitu ya. Oke, jadi ada liftnya. Nah, saya hampir tidak menjumpai satu restoran itu berada di lantai 2. Yang memungkinkan itu adalah restorannya di lantai bawah. Kalau ekspansi misalkan ada rombongan, dinaikin ke lantai 2. Tapi dengan syarat tadi, tangganya juga jangan yang terlalu curam. Seperti yang tadi saya bilang di syarat yang pertama tadi. Dan ada satu brand yang dekat rumah saya, itu saya heran juga. Dia bukan berada di lantai 1 dan lantai 2. Khusus, layanannya itu berada di lantai 2. Tapi ya itu tadi, dibikin satu tangga, langsung di depan, naik, yang tidak terlalu curam dan lebar. Lantai bawahnya dipakai apa? Ternyata lantai bawahnya itu dipakai untuk parkir. Jadi parkirnya biar luas, di samping di halamannya, di bawahnya itu ada. Dan ini satu restoran yang terkenal, jangan terkenal. Nah, buat teman-teman yang restorannya belum terkenal atau tidak terkenal, saya sarankan jangan membuka restoran di lantai 2. Udah, lantai bawah aja. Seandainya ada yang menawarkan di lantai 2, tempatnya murah, pasti tempatnya murah. Karena di atas itu susah laku. Ya, jadi buat teman-teman yang pemula, ya, apalagi lantai 2-nya itu jualan sendirian atau berdua yang belum terlalu rame, saya pernah menjumpai satu restoran yang sudah terkenal pun diletakkan di lantai 2, itu nggak ngangkat jualannya. Ada satu tempat di daerah wisata di Jakarta lah yang terkenal gitu ya. Saya lihat, mau nggak mas buka di sini? Saya ditawarin tempat. Aduh, berat. Meskipun di lantai bawahnya agak rame. Di lantai atasnya dikasih brand yang terkenal, tapi bukan yang kuat banget ya. Tapi ini sudah nasional, sudah terkenal. Itu aja nggak ngangkat, apalagi kita yang pemula. Jadi daripada kita menyianyiakan waktu, menyianyiakan uang, mungkin tidak terlalu mahal. Tapi kalau syarat-syarat yang tadi tidak terpenuhi, lebih baik nggak. Nah, lantai atas itu biasanya menarik, itu dikasih AC, dikasih live musik. Tapi kan jadi mahal, ada operasional AC, ada live musiknya gitu ya. Jadi yang jelas-jelas aja. Kalau baru memulai, ya, udah. Pergunakan lantai dasar. Mau sewa, cari tempat, mau bisnis kuliner, di lantai dasar aja. Ya. Kecuali teman-teman, sudah lebih expert, boleh dikembangkan untuk di lantai yang kedua tadi. Gimana? Masih mau buka di lantai dua? Satu aja. Ya. Oke teman-teman, semoga ini membantu tips ini, bukan menghalangi teman-teman untuk berbisnis kuliner. Mudah-mudahan, bisnis kuliner teman-teman bisa sukses. Nggak boncos. Sampai ketemu di liputan Gubis TV yang akan datang. Sub indo by broth3rmax